Review perbandingan kualitas kabel RG6, kabel fling RG6, dan kabel fling RG6 plus power Assalamualaikum Sobat SPD Oke, jadi disini kita akan mereview 3 macam kabel ya Dan kabel yang kita bahas disini adalah kabel yang berkualitas Kenapa kita harus pakai kabel berkualitas? Nomor 1, kabelnya itu yang pasti awet dan tahan lama Karena ini penting banget bagi kita yang bekerja di dalam jasa instalasi Nomor 2, kualitas sinyal yang didapatkan dari kabelnya itu lebih tinggi Nomor 3, lebih tahan terhadap interferensi Nomor 4, bisa memaksimalkan jumlah siaran yang ada di TV digital Nomor 5, jika kita instalasi dengan kabel jaraknya yang panjang, bisa meminimalisir loh sinyal Nomor 6, jika kalian melakukan instalasi paralel dengan jumlah TV puluhan hingga ratusan tetap aman Nomor 7, jika kalian melakukan instalasi menggunakan RG6 plus power Kalian nggak perlu lagi narik-narik kabel listrik ke setiap cabang CCTV-nya Sehingga instalasi kabelnya itu nggak semerawut Jadi lebih simple, karena hanya butuh 1 kabel saja Oke, sekarang kita lanjut review perbedaan dari kabel bel dan fling dan fling plus power Oke, ini dia kabelnya ya Jadi untuk pengirimannya aman ya Karena dilapisin plastik wrapping Sehingga kalau misalkan kondisi hujan seperti sekarang, harusnya sih nggak tembus ya ke dalam Dan dilengkapi dengan tali ya Sehingga sangat memudahkan kalau kita mau bawa kemana-mana Kan ini berat banget ya Untuk spesifikasi lengkapnya, kalian bisa lihat di layar ya Untuk harga saat video tayang ada di Rp 925.000 Dan ingat ya, ini RG6 plus dengan power Jadi harganya sangat terjangkau Oke, di bagian atasnya ada fling connecting the future Dan bagian sampingnya pun dilapisin juga ya Sama yang namanya plastik wrapping Oke, ini dia bagian ujungnya ya Hati-hati ya kalau bukanya pakai kartar Takut lecet kabel Tapi nggak apa-apa sih Karena kabelnya tebel, dia nggak gampang lecet juga kok Oke, ini dia kabelnya ya Jadi kabelnya itu dilapisin juga ya bagian ujungnya Dan di sini ada 2 macam Yang satu adalah kabel RG6-nya Dan yang satunya adalah kabel power Di bagian kabelnya juga ada tulisan informasi kabelnya Dan ukuran panjang kabelnya ya Jadi kalian kalau mau ngukur tuh gampang banget Karena di sini sudah ada angkanya Langsung aja kabelnya kita potong ya Untuk perbandingan review ini Oke, sekarang kita mulai review perbandingan ya Jadi untuk ciri-ciri pertama Kabel berkualitas ya Ini adalah kabel standar Yang kita biasa pakai di parabola gitu ya Kita pakai konektor F5 Yang biasa dipakai parabola dan CCTV Bisa juga sih di TV digital Kalau kita masukin seperti ini Kabel yang standar itu ngelos Ngelos, jadi dia nggak ada perlawanan ya Nah, jadi dia bisa lepas sendiri tuh Oke, jadi dari ukurannya aja sudah terlihat ya Beda tuh ya Ini lebih kecil ukurannya Oke, sekarang kita bandingkan dengan kabel fling yang RG6 Ini setara dengan kabel belden ya Oke, kita coba masukkan Nah, ini aja udah susah masukinnya tuh Keras banget Harus diputer Kalau nggak diputer Dia nggak bisa masuk Belum lagi nanti kita jepit lagi kan Pakai serabut segala macemnya Jadi ini disaratkan pakai konektor yang berkualitas Yang bagus ya Yang bener-bener dijepit gitu Pakai tang jepitnya Oke, jadi ukurannya lebih besar ya Oke, disini juga sudah kita siapkan kabel belden ya Jadi disini ada tulisannya ya CATV by belden Ini kepotong aja ya Oke Untuk membandingkannya ini harus kita potong juga Kita coba lihat kualitasnya ya Jadi disarankan kalian pakai konektornya yang seperti ini ya Jadi ini pakai tang jepitnya sekalian gitu ya Untuk memasang konektor Sehingga dia nggak akan bisa dilepas Ibaratnya udah permanen nih Kalau udah kepasang seperti ini Oke, sekarang kita lihat ukurannya juga ya Kita coba masukkan ya Nah, ini sama nih Persis sama seperti kabel fling yang RG6 ini Jadi memang kualitasnya itu bisa dibilang setara ya Cuman harganya itu nggak setara yang pasti Jadi untuk kabel fling itu ada kodenya 9116 Kodenya pun sama dengan yang di belden ya 9116 Oke, sehingga kualitas keduanya memang bisa dibilang setara Namun dengan harga yang berbeda Dimana belden harganya 1,3an kurang lebih Kemudian untuk kabel fling ini ada di harga Rp 700 ribuan Jadi untuk ketebalannya bisa dibilang hampir sama persis ya Kemudian kita lanjut ke kabel fling yang plus power tadi ya Jadi ini nggak bisa kalau kita langsung masukin konektor Jadi harus kita coba belah dulu Untuk memisahkan kabel powernya Nah, ini dia Jadi kalau udah di belah gitu ini bisa ditarik langsung ya Tuh Kita coba atas ukurannya ya Kita coba masukin Wah, ini terasa lebih besar Ini lebih besar Jadi saya saranin kalau instalasi banyak ya tadi Pakai tangan jepit supaya tangan kalian tuh nggak lecet Ini lebih besar ya karena mungkin ada lapisan baru ya Untuk penghubung kabel ini kan dia lebih nonjol Sehingga dia terasa tuh lebih susah untuk masuknya Konektornya jadi lebih bagus justru ya Oke, jadi dari pengalaman saya instalasi Di saat kita masang parabola atau CCTV itu Terkadang kita harus tekuk tembok ya Jadi kalau misalnya ditekuk begini Itu menentukan kualitas kabel Nah, ini kalian bisa lihat ya Ketekuk Untuk kabel yang standar Kemudian untuk kabel yang fling yang Belden ya Yang setara dengan Belden ini nggak bisa tuh Nggak seperti ini Ini ketekuk sampai patah Dia bisa hilang sinyal Kalau di parabola atau di CCTV itu Sinyalnya bisa loss ya Nah, ini dia nggak bisa ketekuk mati Kemudian yang ini yang Belden juga sama Nah, jadi kualitasnya mirip kan Terus kemudian untuk yang ini justru Ya, lebih susah lagi Karena dia ada kabel powernya juga Jadi sehingga bisa ditekuk dia aman Atau kejepit pintu biasanya ya Kejepit pelapong Di saat masuk ke siku-siku rumah Masuk ke pralon Ketekuk ya Jadi lebih aman Oke, sekarang saatnya kita belah Lapisan kabelnya ya Kita tarik di sini Dari kabel yang standar Kita lihat dari ketebalan kabel standar ya Jadi untuk kulitnya nih Sobat bisa lihat Kulitnya ya standar aja Memang kabelnya standar ya Kemudian untuk fling yang setara dengan Belden ya Fling 9116 Dia tebal Dan untuk yang kabel Belden Kok malah terlihat Lebih tipis ya Ini yang Belden loh ya Tuh yang ada Saya ciri-ciriin ada konektornya Dia terlihat malah lebih tipis Jadi silahkan kalian lihat ya Kalau misalkan mata saya salah ngeliat gitu kan Kalau di sini sih saya lihat Malah lebih tipis daripada kabel fling Oke, yang terakhir adalah Kabel RG6 fling yang plus power Ini juga 9116 ya Jadi RG6 juga Dan ini sama ya Tebal Sama seperti kabel fling yang ini Jadi bedanya hanya ada powernya aja Oke sekarang kita mulai buka powernya Jadi sebenarnya apa sih fungsi power ini Oke, untuk pelindung kabel powernya juga sama ya Tebalnya sama seperti yang ini Kemudian ini ada kabel power merah dan hitam Biasanya dipakai untuk CCTV Jadi kalian nggak perlu narik kabel power Atau narik kabel listrik dan stop kontaknya untuk setiap CCTV Repot ya Tapi kalau kalian pakai kabel ini Kabelnya akan lebih rapih Karena kalian cuma narik satu kabel fling aja Untuk setiap CCTV Jadi nggak perlu double Narik kabel fling juga Narik kabel listrik juga Nggak perlu Karena kabelnya nyatu tuh ya Jadi ini juga bisa digunakan buat sobat yang pakai booster Jadi narik kabelnya panjang nih Pakai booster Jadi boosternya bisa ditaruh tengah Dan listriknya bisa colok dari bawah Sehingga kabel RG6 plus power ini berguna banget bagi sobat yang memang paralelnya banyak Paralel dari TV digital atau parabola yang membutuhkan booster tambahan Sehingga kabel RG6 yang plus power ini penting banget Kalau misalkan kalian mau narik kabel panjang Jadi instalasi semuanya mudah Terutama CCTV yang masangnya banyak cabangnya ya Bisa juga untuk parabola dan antena TV digital Misalkan untuk di hotel, apartemen, dan kos-kosa Oke, kemudian kita lanjut ke serabut ya Untuk kabel yang standar parabola biasa Serabutnya seperti ini ya Kalian sudah tahu lah Kualitas standar seperti apa Yang penting bisa nyala aja gitu kan Untuk urusan awet membelakangan Biasanya umur setahunan gitu ya Itu udah pada mulai putih ininya ya Jadi kayak bubuk gitu Terus kemudian untuk kabel fling 9116 Coba kita lihat ya Tuh gile Mantep banget ini serabutnya Tebel Dan ini nggak gampang putus Mau diputer-puter juga nggak gampang putus Beda sama kabel yang standar ini Diputer-puter pakai tang itu pada rontok ya Oke, kemudian kita lihat kabel belden Kita bandingin juga ya Mirip kan? Tuh mirip banget ya sama ini ya Cuman harganya beda jauh gitu 700 sama 1,3 jauh banget Oke, kalau sepintas gini kalian bisa bedain nggak? Mana yang kabel belden Mana yang kabel fling Oke, jadi langsung aja Ini adalah kabel yang fling ya Dan yang bawah adalah yang belden Mirip banget kan? Oke, coba kita lihat yang Kabel fling RG6 plus power ya Jadi sebenarnya sama ya Kualitasnya juga sama Untuk kabel fling yang plus power ya Dari tembaganya semua sama seperti yang itu Memang bedanya Hanya dia ada plus powernya aja Yang memudahkan instalasi CCTV dan sejenisnya Oke, sekarang kita cek kualitas aluminium foil yang standar Yaudah, standar aja gitu kan Ini gampang sobek juga nih Kalau misalnya ditarik ke samping Kemudian ini adalah kabel beldennya Untuk kabel belden Nah, ini dia juga ada perkatnya ya Ada lem perkatnya Jadi dia nggak bisa langsung dibuka gitu aja Dan bener-bener rekat banget Jadi dia dilem ya Dilem ke dalam busanya itu Jadi kita nggak bisa buka Kemudian untuk kabel fling ya Kabel fling juga sama Dia itu dilakban atau dilem Bukan lakban ya Tapi ada lemnya di dalamnya Kita nggak bisa buka Susah dibukanya ya Nah, ini pun nggak akan bisa dibuka Karena direkat banget Terus kita lanjut ke yang plus power Ya, sama ya Ini juga kualitas sama tuh Kita sobek, kita coba buka pun nggak bisa Nggak bisa dia lengket banget Oke, selanjutnya Kita masuk ke busanya ya Nah, ini busanya kita coba keluarin aja Ini aja bisa diputer sebenarnya Nggak butuh karter ya Saya biasanya kalau kabel standar diputer aja Udah copot busanya tuh Busanya juga lembek Ini lembek bisa diteken pake tangan Dia gepeng Jadi, makanya kalau bisa ditekuk Ya udah Dia bisa konslet Atau bisa putus Dalam tembaganya Kemudian untuk yang busanya Belden ya Coba kita lihat Nah, ini keras juga nih Untuk memakai busanya nih Dalamnya seperti ini Dan ini nggak bisa digepengin dengan tangan Mau tangannya sampai merah juga Nggak akan bisa Karena memang keras banget Kita lanjut ke kabel fling Sama Jangan-jangan bahannya sama ini ya Kan ini juga keras Oke Terus kita lihat dalamnya juga Nah, ini dia Ini juga keras Nggak bisa kita getengin Termasuk kabel fling yang plus power ya Ini pun juga sama ya Ini keras Oke, sekarang kualitas terakhir itu Kita bisa dilihat ya Di sini Ini yang standar Yang standar Karena kita pake standar parabola Ini termasuk bagus Jadi yang murahan itu Biasanya dalamnya putih Nah, ini nggak Dia tetap berwarna keemasan gitu Oke, sekarang kita lanjut tes kabel belgen ya Oke, nggak perlu dilakukan lagi Memang ya Ini sampai ke dalam-dalamnya Warnanya nggak akan berubah Entah warna perumbu Atau keemasan ini ya Dia tetap sama ya Warnanya Lanjut kita cek kabel fling ya Kita gesek-gesek Ya, denger ya Kalian suaranya ya Masih sama juga Karena memang sampai dalam-dalamnya ya Ini tidak pake lapisan cat ya Jadi memang sampai dalam-dalamnya Dan yang kabel RG6 fling plus power juga sama Tuh, saya pengini juga Dia tetap sama Tidak ada perubahan warnanya Makanya dia bagus banget Jadi kalian bisa lihat di sini ya Untuk ketebalan tembaganya Yang paling kiri ya Adalah kabel standar Kemudian Nomor 2 adalah kabel belgen Nomor 3 adalah kabel fling Dan nomor 6 adalah kabel fling plus power Oke Sekarang kita lihat kualitas Dari kabel power RG6 fling ini ya Di sini Udah terlihat ya Warnanya aja udah beda Kemudian saya hitung Ada sekitar 7 serabut ya Dan ini pun serabutnya tebal-tebal Makanya kabel powernya ini Gak main-main Kemudian ini juga sama ya Yang warna hitam dan merah itu sama Kalau misalkan kita pake CCTV Biasanya pake konektor seperti ini Jadi ini kita tinggal puter aja Kita rapiin Terus kalau sudah Tinggal dimasukkan ke sini Nah setelah dimasukkan Kalian tinggal putar Arahnya jadi masukin yang dalem Nanti sampai mentok Terus tinggal kalian putar Pake obeng Jadi nanti dua-duanya masuk ke sini Terus bagian ujungnya Tinggal dicolok ke adapter Oke itu tadi videonya Bagi sobat yang mau beli Link pembeliannya Ada di deskripsi video ini ya Bagaimana menurut pendapat kalian Kalau kalian punya tambahan informasi Silahkan tuliskan di kolom komentar Jangan lupa support kami Dengan cara like, subscribe, comment, dan share Sampai jumpa kembali Salam Sobat SPD Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax